Saya titip, karena suasana sudah mulai hangat. Meskipun itu biasa dalam pesta demokrasi, entah itu pilpres, entah itu pemilu, hangat itu biasa. Tapi yang harus diantisipasi sedini mungkin, agar tidak terjadi pembelahan dan perpecahan. Agar terus terjaga suasana yang damai. Agar juga pembangunan di desa juga terus bisa berjalan, tidak terganggu karena urusan politik. Mohon diberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa perbedaan pilihan itu wajar. Mau milih Pak Prabowo, silahkan. Mau milih Pak Anies, silahkan. Mau milih Pak Ganjar, silahkan. Perbedaan pilihan itu wajar. Tidak perlu diributkan. Menang dan kalah, menang dan kalah dalam pemilu, dalam pilpres, dalam pilkada, itu juga wajar biasa. Oh calonnya tiga, masa minta menang semua? Jadi Pak, Bapak siapa tadi? Pak Irwansa. Pak Irwansa, nanti kalau nyalonin wali kota di Batam, bisa menang. Tapi juga bisa kalah, hati-hati. Jangan mintanya menang terus. Yang paling penting dan paling utama itu menjaga persatuan dan kesatuan kita. Dan itu dimulai dari unit yang terkecil, yaitu desa. Saya kemarin, baru saja dari benua Afrika, datang ke beberapa negara. Sedih kita, saudara-saudara kita yang ada di sana. Hampir separuh dari negara yang ada di Afrika itu konflik. Sehingga pemerintahan tidak bisa berjalan dengan baik. Akhirnya apa? Rakyatnya tidak terurus dengan baik. Isinya tiap hari hanya perang. Perang. Saat saya ke Afganistan juga sama. Inilah yang harus kita jaga. Persatuan dan kesatuan. Karena kita memiliki banyak sekali etnis. 714 etnis yang ada di negara kita Indonesia. Dengan bahasa daerah, 1300 macamnya. Padahal di sana, mungkin sepuluhnya dari yang kita miliki tidak ada. Tapi begitu konflik yang berkaitan dengan suku, etnis menyelesaikannya yang sangat sulit sekali. Inilah pemahaman-pemahaman yang harus diberikan kepada masyarakat. Bahwa yang namanya persatuan dan kesatuan itu sangat penting sekali. Jangan sampai nanti tiga calon ini sudah terpilih satu, sudah ngopi-ngopi bareng, makan-makan bersama bareng, yang di bawah masih ribut, masih... Karena setiap lima tahun pasti ada terus proses demokrasi ini. Marilah kita terus merawat kerukunan kita, merawat toleransi kita, memperkokoh ukuah islamiyah kita, memperkokoh ukuah watoniah kita, memperkokoh ukuah insaniah kita. Agar bangsa ini dapat menjadi bangsa yang bersatu, bangsa yang maju, bangsa yang baldatun, toibatun, warabun kop. Tadi mengenai apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, mengenai lahan, tadi saya sudah bisik-bisik. Kita urus lagi, Pak. Saya akan tidak mengikuti, mestinya kalau sudah perintah itu mestinya sudah beres. Kita tidak mengikuti semua hal. Masa sampai, dari Sabang sampai Merauke, kita tidak mungkin bisa tahu semuanya yang namanya presiden, tidak mungkin. Negara ini negara gede sekali. Saya pernah terbang dari Aceh sampai ke Papua, sembilan jam lima belas menit. Itu kalau dari London, itu bisa melewati tujuh, delapan negara. Sampai di Istanbul, Turki, sembilan jam lima belas menit. Ini negara sangat, sangat besar sekarang. Dengan keragama juga yang sangat, banyak dan kompleks. Jangan sampai masalah-masalah yang ada setiap, masalah yang ada di daerah, di daerah itu sudah ada wali kota. Sudah otonomi, diberi otonomi. Sudah ada gubernur, diberi otonomi. Jangan semuanya ditarik ke pusat. Mestinya, dalam bekerja seperti itu. Ada yang mau sepeda? Saya kira, saya kira enggak ada yang mau gitu. Ya, Pak, maju. Ya, maju. Ya, maju. Yang saya tuju, yang saya tuju saja maju. Coba dikenalkan. Dikenalkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenalkan nama saya Khairul Amri Manurung, Dai Desa Madani Permusi, yang ditugaskan di Desa Erjoman, Keupatan Nasahan, Sumatera Utara. Ustadz, Khairul. Siap, Pak. Pertanyaannya apa ya? Hahaha. Nama ikan gampang banget. Hahaha.